Pemirsa aktivitas gempa vulkanik di Gunung Ijen di perbatasan Kaupaten Banyuwangi dan Kaupaten Bondewoso, Jawa Timur mengalami kenaikan. Kekuatan gempa tektonik dengan suara letupan dapat terdengar hingga sejauh 1 km dari puncak gunung. Data dari pos pantau pengamatan gunung berapi Gunung Ijen di desa Taman Sari, Kecamatan Licin, terpantau telah terjadi 19 kali gempa vulkanik dangkal dengan amplitude 2 hingga 10 mm, dengan durasi per 8 hingga 13 detik. Terjadi juga gempa vulkanik dalam sebanyak 3 kali dengan amplitude 2 hingga 6 mm, dan gempa tektonik jauh sebanyak 3 kali. Sementara kekuatan gempa tektonik dengan suara letupan dapat terdengar hingga sejauh 1 km dari puncak gunung. Menurut Ketua Pos Pantau dan Pengamatan Gunung Berapi Ijen, Bambang Heri, letusan di dalam kawah Ijen memicu terjadinya bualan gas dan terbawa angin ke arah barat daya. Tingginya intensitas hujan di kawasan gunung mengakibatkan air kawah meluap dan mengalir di Bantaran Kali, Banyu, Pait, Bondowoso, dan berdampak terhadap puluhan warga perkubunan Marga Hayu dan Watu Capil, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso. Kita sudah kondisi dengan teman-teman pihak pengolah Kawa Ijen, dalam menurut KSDA, kita rekomendasikan untuk tutup sementara dan penambang. Dan untuk Bantaran Sungai memang tetap pos pada. Ya, kalau melihat ini, mungkin memang ada bubble, tapi kebetulan anginnya mengarah ke barat, mungkin wilayah Watu Capil itu yang terdampak. Jadi nanti tergantung angin ini ya? Tergantung angin.